Akhirnya, CarX Street versi Android sudah bisa di-download kembali nih. Uh, nggak nge-stuck lagi. Halo, teman-teman semua. Pada video kali ini, gue punya kabar gembira untuk teman-teman semua, khususnya pengguna Android. Dan yang kemarin tuh belum sempet berhasil download gamenya atau belum sempet mainin game CarX Street ini. Di sini tuh ada satu link, terus sudah gue coba. Alhasil, kalian sudah bisa main game CarX Street-nya loh. Nah, kalian pengen tau kan gimana sih cara download aplikasi CarX Street-nya ini? Sabar dulu. Buat kalian yang belum paket lengkap, ayo dong paket lengkap dulu nih. Like video ini, share video ini, dan jangan lupa subscribe ya. Ini gue yakin, handphone kalian pasti bisa mainin game CarX Street ini tanpa adanya stuck ataupun error. Gue sudah ngalamin sendiri, gue sudah buktikan sendiri, 100% bisa main. Tapi, baik lagi sih, kalau misalkan nggak bisa, ya mungkin handphone kalian emang kurang support. Ini asli. Kekurangannya untuk download lewat link ini, Size-nya itu gede banget. Sekitar 7GB-an. Gede banget loh ini, asli. Beda dengan halnya kalau kalian download di Play Store ya, waktu itu. Waktu itu sekitar 4GB. Sekarang ini 7GB. Kalian siapin ruangan penyimpanan yang besar ya. Oke, untuk tutorial lengkap cara download game CarX Street ini di link tersebut, Sudah gue taruh link-nya di pin yang gue komen. Itu gue alihkan ke YouTube gue yang lain, karena gue cari aman, takutnya link-nya itu kurang baik. Di video gue yang lain, itu sudah gue jelaskan secara detail cara download lewat link tersebut. Gue yakin kalian juga bisa ngikutin semua kok. Nah, di sini gue kasih step-by-step-nya lagi nih, yang menurut gue aman ya. Nah, kalau kalian sudah ngikutin step-step sebelumnya, nanti kalian akan download aplikasinya nih. Untuk file aplikasinya itu namanya ini nih, 01.12.wmkzw. Oke, aplikasinya aja 3,31GB. Hanya aplikasi, belum data daleman. Downloadnya kan lama ya. Akan gue skip nih. Nah, di sini gue sudah berhasil download aplikasinya. Setelah itu kita tunggu dulu untuk tahap instalasi. Nah, di tahap instalasi ini emang agak lama. Ini nih, tahap kayak gini lama banget. Asli. Jadi, sabar aja ya untuk kalian tunggu. Di sini cepet karena ya gue cut, gue cepetin. Biar nggak lama gitu loh durasinya. Oh iya, untuk tahap instalasi ini kan lama ya. Kalian bisa tinggal dulu aja. Mandi, makan, main apa kek? Main dulu kek. Pokoknya emang lama. Jadi, kalian tinggal dulu aja. Nanti balik-balik bisa deh langsung mainin. Sampai jumpa. Najangan. Terima kasih. Terima kasih. Dan langsung lancar. Gue juga sempat ngalamin stak kok. Terus gue ibarat kata relok lah. Relok terus langsung ngebut downloadnya. Gitu cuy. Terus ketika kalian sudah download data dalemannya. Ini bagian yang bikin deg-degan. Ya masuk ke aplikasinya. Nah dulu tuh pas di aplikasi ini kan suka stack ya. Kayak chain operation. Sekarang kalian bisa lihat. Ini gue nokat. Gue tampilin apa adanya. Itu lancar. Asli. Gue gak tipu-tipu. Intinya kalau kalian sudah masuk ke aplikasi ini. 100% tidak ada yang namanya stack ataupun error. Kalian langsung bisa mainin. Gitu. Untuk tanda-tanda kalian bisa mainin. Nanti akan muncul seperti ini nih. Dia nanyain umur kita. Ya 18 years old. Intinya gitu. Terus kalau misalkan kalian belum punya akun car Xtreet-nya. Kalian bisa sign up. Kalau misalkan kalian sudah punya akun car Xtreet. Kalian sudah bisa sign in. Di sini berhubung gue sudah punya akunnya. Gue akan melakukan yang namanya sign in. Kayak login kembali lah. Nah di sini gue cepetin ya. Oke di sini gue sudah berhasil masuk. Nunggu lagi. Ya kita emang disuruh nunggu bener nih. Intinya sih sabar. Pasti bisa kok. Ide gue nyampeinnya udah ngeyakinin banget ya. Tapi asli gue gak bohong. Ini emang bisa main. Kalau handphone kalian support. Nah. Nunggunya emang lama ya. Satu. Dua. Tiga. Jeng jeng. Ya ini dia akun lama gue. Tuh. Gue sudah bisa. Sudah bisa. Gue sudah punya mobil. Kalau akun baru kan nanti disuruh milih mobil tuh. Kalau yang udah punya. Ya begini. Oke. Kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa tutorial downloadnya. Sudah gue taruh di Youtube gue yang satunya lagi. Kalian tonton. Jangan di skip-skip. Biar kalian paham. Oke. Selamat mencoba. Dan kalau misalkan beneran terbukti. Bisa di handphone kalian. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian mainin juga game ini. Oke. Gue pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax